Intro Halo semua ketemu lagi dengan Memunikel Kali ini Pem akan mengajarkan kalian mengenai soal-soal gerak lurus Ya selamat belajar Soal yang pertama lulu berlari mengelilingi lapangan yang berbentuk seperti gambar di bawah ini Dari A ke B ke C kemudian ke D dan kembali lagi ke A Jika diketahui panjang A B adalah 400 meter, panjang B C 300 meter Nah karena kelelahan lulu hanya berlari dari titik A menuju titik D selama 100 detik Hitunglah jarak dan perpindahan yang ditempuh oleh lulu Nah kalian harus ingat pengertian jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh Atau total keseluruhan dari perjalanan yang ditempuh Sedangkan perpindahan adalah jarak dari titik awal ke titik akhir Jadi berdasarkan soal maka jaraknya adalah total dari A ke B, B ke C dan C ke D Hasilnya adalah 400 tambah 300 ditambah 400 Hasilnya 1100 meter Sedangkan perpindahannya kalian harus lihat titik awalnya dan titik akhir Karena titik awalnya adalah A dan berakhir di titik D Maka jaraknya adalah panjang dari A ke D Yaitu hasilnya 300 meter Soal yang kedua Soalnya sama ya Hanya yang ditanyakan adalah kecepatan dan kelajuan Memang kalian ingatkan kembali rumus dari kecepatan Ingat kecepatan itu kalian lihat Huruf bagian tengahnya adalah P Sehingga rumusnya adalah kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu Kemudian jika kelajuan yang di tengahnya hurufnya adalah J Jadi kamu ingat dengan kata jarak Jadi rumusnya jarak dibagi waktu Karena jarak dan perpindahannya sudah kita hitung Maka langsung aja ya Masuk ke rumus Rumus dari kecepatan Perpindahan dibagi waktu Perpindahannya adalah 300 meter Dibagi 100 second Hasilnya 3 meter per second Sedangkan kelajuannya adalah jarak dibagi waktu 1100 dibagi 100 Hasilnya 11 meter per second Soal nomor 3 Sebuah mobil melaju dengan kecepatan konstan 60 km per jam Apabila waktu tempunya 2 jam Maka jaraknya adalah Perhatikan kecepatan di soal Adalah kecepatan yang tetap Atau kecepatan konstan Nah soal ini merupakan jenis soal GLB Gerak lurus beraturan Karena salah satu cirinya yaitu Kecepatannya konstan Sehingga rumus yang digunakan adalah Seperti yang terlihat pada gambar Atau layar kalian Rumusnya adalah V sama dengan S per T Ya kalian lebih baik mengingat rumus yang segitiga Disitu kalian bisa tutup Apa yang ditanyakan yaitu jarak Jadi rumusnya adalah V atau velocity Dibagi time Jadi kita masukkan datanya 60 km per jam Dikali 2 adalah 120 km Soal berikutnya Seekor kancil berlari dari hutan Dengan data sebagai berikut 10 menit pertama menempu jarak 2 km 15 menit selanjutnya menempu jarak 4 km Dan 5 menit terakhir Hanya menempu jarak 1 km Hitunglah kelajuan rata-rata dari kancil Ingat rumus dari kelajuan rata-rata adalah Total jarak dibagi total waktu Nah dimana total jaraknya adalah 2 Ditambah 4 Ditambah 1 Jadi 7 km Dibagi Total waktunya adalah 10 tambah 15 Ditambah 5 menit Hasilnya 30 menit Karena Satuan dari kecepatan itu harus sesuai ya Kalau km jadi km per jam Atau dalam satuan SI Meta per second Ya tidak ada satuan km per menit Jadi menitnya kita ubah menjadi jam 30 menit Yaitu setengah jam Jadi hasilnya adalah 7 dikali 2 per 1 14 km per jam Soal berikutnya Soal berikutnya Seorang anak melempar batu dengan kecepatan awal 10 m per second Dan percepatannya 2 m per second kuadrat Hitunglah jarak tempu batu 5 second kemudian Nah soal ini merupakan soal GLBB Ciri dari soal GLBB adalah Adanya perbedaan kecepatan Atau memiliki kecepatan awal dan kecepatan akhir Dan memiliki percepatan Nah karena di soal ini yang ditanyakan jarak Maka rumus mencari jarak Jika soalnya GLBB adalah S sama dengan V0T ditambah setengah kali A kali T kuadrat Dimana V0 itu adalah kecepatan awal Yaitu 10 m per second Dikali time 5 Ditambah setengah dikali nilai percepatannya Yaitu 2 Dikali time kuadrat Waktu yang dikuadratkan Jadi hasilnya adalah 50 meter ditambah 25 meter Jadi 75 meter Soal yang terakhir Sebuah pesawat mula-mula memiliki kecepatan awal Yaitu 20 m per second Lalu dalam waktu 4 detik Kecepatannya berubah menjadi 100 m per second Hitunglah percepatan pesawat tersebut Nah di soal ini Mengalami perubahan kecepatan Jadi soal ini pun merupakan soal dengan jenis GLBB Jadi mencari percepatannya yaitu Perubahan kecepatan dibagi selang waktu Perubahan kecepatannya kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal Dibagi waktu Hasilnya 100 dikurangi 20 Dibagi 4 Jadi 80 bagi 4 Adalah 20 meter per second Kuadrat Oke anak-anak Demikianlah materi pembahasan mengenai soal-soal gerak lurus Semoga kalian dapat memahami soal-soal ini Terima kasih Tuhan Yesus memberkati